Menkopol hukum Mahfud MD angkat bicara mengenai fonis bidana yang dijatuhkan majelis hakim kepada Barada Richard Eliezer. Mahfud mengapresiasi hakim membaca dengan objektif seluruh fakta persidangan, serta memperhatikan akal sehat publik. Saya tidak tahu mengapa hati saya bergembira dan bersyukur setelah membaca fonis hakim atas Eliezer ini. Karena begini, saya melihat hakim itu punya keberanian. Hakim itu objektif membaca seluruh fakta persidangan dan dibacakan semua. Yang mendukung Eliezer, yang memojokkan Eliezer, semua dibaca. Suara-suara masyarakat didengarkan, rongrongan-rongrongan yang mungkin ada untuk membuat putusan tertentu tidak berpengaruh kepada hakim. Sehingga dia, saya lihat putusannya menjadi sangat logis. Tentu menurut saya berkemanusiaan, ngerti denyut-denyut kehidupan masyarakat, kemudian progresif juga. Sehingga saya melihat para hakim ini adalah hakim-hakim yang bagus diantara banyak hakim yang memang juga bagus. Kalau tidak menangani kasus-kasus yang biasanya penuh tekanan menjadi tidak bagus. Tapi kalau ini tidak terpengaruh oleh public opinion, tetapi dia memperhatikan public common sense hakim ini. Oleh sebab itu, konstruksi putusannya sangat bagus, ilmiah, tidak jadul. Banyaklah hakim yang sampai hari ini kalau nilai seputusan itu pakai bahasa-bahasa Belanda, strukturnya pakai Belanda. Ini tidak, ini modern, bisa difahami, dan sulit untuk dibantah perspektif yang digunakan. Narasinya modern juga. Oleh sebab itu saya mengucapkan syukur Alhamdulillah. Saya tidak ingin mempengaruhi, karena ini pengadilan apakah Eliezer dan yang lain-lain mau naik banding atau apa. Tetapi saya melihat putusan hakim ini hebat. Saya bersama masyarakat tentu saja yang selama ini ingin menyuarakan kebenaran tentang kasus ini, berterima kasih kepada hakim, kepada jaksa yang sungguh sangat serius juga, sudah bagus soal perbedaan angka tuntutan itu soal tafsir saja. Kepada pengacara juga yang telah membela kliennya dengan penuh profesional, tapi pada akhirnya hakim yang memutuskan. Itulah peradaban atau peradilan yang berkeadaban. Selamat, Alhamdulillah.